Masa depan bangsa akan ditentukan oleh generasi muda yang memiliki kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik itu keluarga maupun pemerintah. Karenanya diperlukan perhatian khusus utamanya pada masa-masa tumbuh kembang. Hal tersebut diungkapkan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya selaku Bunda Paud Kabupaten Tabanan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Senin 25 Juli 2022 pagi mendampingi Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya sekaligus melihat lebih dekat tumbuh kembang anak yang kedepannya merupakan generasi penting penerus bangsa. Menurut Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, momen peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tabanan dirayakan dengan berbagai kegiatan seperti pameran UKM dan kuliner serta lomba-lomba yang diperuntukkan bagi anak-anak. Di antaranya lomba video kreatif, lomba muarnai, lomba passion show, lomba menyanyi, hingga lomba menggambar tingkat paud, TK dan SD sekabupaten Tabanan yang telah usai pelaksanaannya sebelum puncak perayaan. Harapan kami dengan diselenggarakannya Hari Anak Nasional pada hari ini, harapan kami selaku Bunda Paud di Kabupaten Tabanan bagaimana anak itu agar menjadi anak yang berbudi pekerti yang luhur, hormat kepada orang tua, beretika yang tinggi, sehingga nantinya akan menjadi anak yang berkualitas. Jadi kalau anak itu sudah berkualitas, nanti sudah berantentu akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tabanan menuju anak-anak berkualitas yang aman, unggul, dan madani. Acara yang dihadiri pula oleh anggota DPRD Tabanan jajaran Porko Fimda, Sekda, para asisten dan OPD terkait, para camat serta perwakilan lembaga dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, para sponsorship serta undangan terkait lainnya dipadati oleh ratusan anak-anak yang tampak sangat antusias mengikuti acara. Ditambahkan Hari Anak Nasional diharapkan bisa memberikan manfaat bagi anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang baik dengan budi pekerti yang luhur, serta berkualitas. Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gedesanjaya SEMM dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap perayaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, sebagai tunas dan generasi penerus bangsa, anak-anak harus dilindungi karena perkembangan bangsa dan negara di masa depan bergantung pada potensi dan peran penting anak-anak. Pemimpin pribadi, atas tamah pemerintah Kabupaten Tabanan sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini, semoga tahun tepat kegiatan ini lebih panjang lagi, lebih bagus lagi dalam rangka kita memperingati Hari Anak Nasional. Lebih lanjut, Bupati Sanjaya sangat bersyukur mengingat kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memberikan efek yang luar biasa pada anak meskipun dengan minim anggaran. Kedepannya, Sanjaya mengimbau kepada seluruh jajaran Pemkap Tabanan agar bersungguh-sungguh memberikan dukungan dalam semua kegiatan yang bertujuan memajukan pembangunan di Tabanan, apalagi menyangkut anak-anak. Di samping itu, Sanjaya juga berharap anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik supaya mampu menjadi penerus yang mempunyai karakter dan jati diri yang baik. Untuk itu, dikatakannya perlu dukungan dan kepedulian dari semua pihak untuk mewujudkan anak-anak yang berkualitas yang nantinya sebagai penerus Indonesia yang lebih maju. Humas Tabanan melaporkan.